Hai Sobat Prilio, aku Gracia Elena Dan juga aku Aksisa Nah, kami hari ini hadir di acara berisik Ingin seru-seruan bareng kalian Sekaligus bawain single terbaru kita Yang judulnya Bahagia Baru Terangga skala sendu Merempat ragu Sambut bahagia baru Katamu tak pudarkan agaku Biar cuma ku jadi penggamu Malau dulu kau telah keliru Angkaku deru dan retu Ku percaya pada diri Meski langkah tak seperti lengkahmu Takkan korang di laut biru Dalam berkat ku tertuju Haa... 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 Ku percaya pada diri Ku percaya pada diri Ku percaya pada diri Ku percaya pada diri Meski langkahmu Meski langkah tak seperti langkahmu Ku percaya pada diri 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 Sering banget dicemoh oleh lingkungan sekitar, terus dibikin insecure lah gitu. Melalui lagu Bahagia Baru ini, aku disini karena penulis lagunya juga ingin menyampaikan pesan bahwa cewek-cewek tuh sebenernya gak perlu dengerin kata orang, gak perlu insecure. Cukup jadi diri sendiri dan mencari bahagianya dengan caranya masing-masing gitu. Ya inspirasinya adalah diriku sendiri karena aku dulu sempet ngerasa insecure, aku pengen mengempower semua perempuan-perempuan di luar sana untuk stop deh insecure-nya. Just be yourself, love yourself and find your happiness. Kesatu karena proyek ini mengandung satu campaign untuk mensupport para perempuan, makanya aku pilih rekan duet cewek instead of rekan duet cowok. Dan kenapa KAG? Karena KAG ini punya suara yang khas, berkarakter, terus juga konten-konten Instagramnya banyak yang inspiring, especially tentang cewek-cewek berhijab gitu. Yang paling membuat aku tertarik karena memang lagunya, liriknya juga, terus kebetulan juga lingkungan kerjanya Gracia juga aku kenal gitu. Ada satu produser Gracia itu memang temen aku gitu. Jadi memang aku pikir aku harus support Gracia juga untuk bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan gitu sih. Tentunya ada aku. Yang bikin lagu ini ada tiga orang ya? Iya. Salah satunya diri Q, and then temanku yang kenal juga sama KAG. Hai Fajar. Itu sebagai produser di proyek ini. Terus ada yang membantu aransemen juga sekaligus menulis liriknya juga berdua bareng aku sama Fajar. Namanya Iqbal gitu. Terus kita juga kemarin vokal direkturnya dibantu sama KAG Sena Amalsian juga. Proses penulisan liriknya itu sebenarnya udah digarak dari tahun 2021. Ya akhir tahun sih lebih tepatnya. Jadi berawal dari aku sama Fajar yang sama-sama suka nulis gitu kan. Terus aku undang Fajar ke salah satu seminar kepenulisan. Dan setelah seminar kepenulisan itu selesai, aku ajak Fajar untuk Eh ayo kita nulis sesuatu yuk mungkin nulis lirik lagu bareng. Nanti kalau bisa diproduce jadi lagu kan ya asik nih gitu. Terus akhirnya Fajar mengiakan dan mulailah Fajar memperkenalkan aku dengan Iqbal tadi. Nah akhirnya kita nulis bareng-bareng di grup WhatsApp. Iya. Saya waktu itu lagi COVID juga ya. Terus ini antara Fajar, Iqbal dan juga Gracia rumahnya jauh ya. Bener lagi. Makanya proyeknya agak lama karena memang kita berjauhan gitu. Berjauhan tapi jarak kita gak pengen menjadikan jarak ataupun pandemi sebagai penghalang kita untuk berkarya ya. Jadi tetep jalan aja gak sih? Jalan terus. Masih memungkinkan gitu. Proses rekamannya sih yang waktu itu sempat bikin aku overthinking banget. Jadi itu dulu COVID Omicron lagi tinggi-tingginya gitu. Terus tiba-tiba yang bekerja satu studio dengan kita itu operatornya tuh tiba-tiba kena COVID. Kita yang satu ruangan di situ jadi kayak ha? Panik lah ya kan? Guys akhirnya yaudah kita tunda rekamannya selama sampai ke beberapa bulan lah gitu. Sampai akhirnya keadaan studionya juga. Studio sempat tutup kan karena adanya kejadian itu. Kita tunda-tunda-tunda akhirnya ya sampai lah ke proses rekaman itu. Tapi waktu dulu aku sempat mikir wah ini bakal rampung gak ya? Ini bakal prosesnya bakal berjalan dengan lancar gak ya? Soalnya ada yang kayak gini-gini. Belum sempat juga aku mikirin diriku sendiri juga. Gimana ya ini bakal kena gak ya? Bakal ketular gak ya? Takut tapi ya kalau diinget-inget sekarang seru juga ya. Maksudnya ada aja gitu masalahnya tapi bisa cope. Di lagu Mancanegara itu sebenarnya terinspirasi dari Chandelier. Terus kalau dari dalam negeri itu aku suka banget sama lagunya Malik and The Essential yang Himalaya. Jadi di videoclip Himalaya itu kebetulan ada dancer juga. Terus ya terus aku bikin namanya terinspirasi kan. Kenapa enggak aku bikin juga. Karena itu asik sih konsepnya. Bisa dibilang itu memang perliriknya mungkin ya kita minta dancer-nya juga untuk bisa menggambarkan gitu. Lari itu memang menggambarkan betapa dia sekarang udah bebas lepas gitu. Udah bebas, udah lepas, udah menemukan. Ya gue udah gak kayak dulu lagi nih. Gue udah gak beban, gue udah gak tertekan, gue udah gak under pressure. Sekarang udah menjadi manusia yang baru dengan versi bahagianya sendiri. Iya kan? Pesan yang pertama dengarkan lagu Bahagia Baru. Karena kan isinya udah mencakup semuanya gitu ya. Yang pasti buat yang mungkin masih merasa insecure. Kadang-kadang kita mungkin perlu sedikit insecure untuk bisa bangkit. Tapi insecure-nya jangan kebanyakan gitu. Malah kalau bertaku kalau gak ada rasa takut sama sekali juga. Wah gak ada takut-takutnya nih. Ya kan gak boleh ya. Harus ada rasa takut sedikit gitu. Untuk bisa bikin diri kita tuh semangat untuk meraih sesuatu gitu. Sebenernya insecure juga untuk bisa mengevaluasi diri kita juga gak sih kak. Yang semisalnya kurang apa sih yang kurang dari diri kita gitu. Kita bisa evaluasi pelan-pelan. Tapi juga gak usah terlalu dengerin apa kata orang yang terlebih lagi yang menyakitin gitu. Thank you Sobat Brilio yang udah nontonin kita di acara Brisik. Pokoknya jangan lupa dengerin terus single terbaru kita yang berjudul Bahagia Baru di semua platform kesayangan kalian. Dan juga jangan lupa nonton musik videonya di Youtube channelnya Gracielena. Gracielena official.